Kesulitan ekonomi memicu banyak aspek sosial, seperti yang terjadi di pengadilan agama Semarang yang membuat angka perceraian tinggi. Dari data pengadilan agama Semarang, mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2020 ini jumlah pemohon cerai mencapai 1.586 pemohon. Setiap hari, pengadilan agama Semarang mensidangkan lebih dari 100 kasus. Data yang masuk pada masa pandemi COVID-19 ini, bulan Maret jumlahnya menurun menjadi 210 kasus. April 226 kasus, bulan Mei 98 kasus, sedangkan bulan Juli mengalami kenaikan 291 kasus. Kasus pemohon cerai yang didominasi wanita sebesar 80 persen ini menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang, Muhammad Camuda, mayoritas masalah dengan alasan ekonomi. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi terlebih dalam masa pandemi, wanita banyak yang menggugat cerai suaminya karena tidak dinafkahi. Alasannya bervariasi ya, alasan sedangkan yang kami terima itu, yang paling banyak itu alasan karena suami tidak memberikan nafkah. Ada juga alasan yang suami telah meninggalkan istrinya sekian tahun tanpa memberikan nafkah. Ada juga alasan yang menyebabkan istri ajukan kegugatan itu karena suami sudah punya wanita lagi, sudah punya wanita idaman lain. Itu alasan-alasan yang paling banyak diajukan seperti itu. Untuk mempersiapkan kondisinya normal, pengadilan agama menyediakan aplikasi untuk mendaftarkan gugatan cerai secara online, agar tidak menumpuk di lokasi. Meski angka perceraian tergolong tinggi, pihak pengadilan agama telah memberikan jalan mediasi. Namun hal tersebut dirasa tidak membuahkan hasil dengan niat untuk berpisah.